baik jadi ini adalah apa namanya statistika komputasi yang pada dasarnya kalau dalam program studi lain itu disebut juga dengan statistika dasar biostatisika di biologi misalnya dan beberapa tempat lain baik nah jadi metakuliah sasika komputasi ini awalnya yang untuk kalian diinformasi itu awalnya 3 SKS 1 SKS ada pratikum dan mulai tahun lalu itu metakuliah ini menjadi 2 SKS saja namun demikian kita akan menggunakan software yang disebut dengan R dan kalian akan belajar mandiri ya untuk itu itu saja tetap saya akan pandu beberapa bagian penting nanti akan saya upload materinya baik sebelum saya bicara apa hari ini jadi kita bicarakan dulu ini kontrak perkuliahan jadi sama seperti semua metakuliah saya baik di matematika maupun di di produk lain saya akan buat seperti ini jadi ada presensi atau kehadiran 75% syarat minimal kemudian partisipasi ini saya lupa mencari karena kita online jadi partisipasi secara online bentuknya seperti apa apa namanya nanti kita lihat apakah ada forum diskusi dan lain-lain kemudian ada quiz ada quiz kemudian dan forum online melalui e-learning yang bisa diakses melalui OASO dan saya harap semua orang tidak bermasalah dengan OASO jadi mudah-mudahan bisa diakses tidak ada masalah kalau ada yang masih belum jadi ini akan melalui OASO e-learning OASO oke OASO kemudian ada tugas 1 atau PR 1 kemudian nanti ada PR 2 jadi minimal ada 2 PR PR pertama atau tugas 1 ini adalah tugas yang yang diberikan sebelum UTS jadi bisa jadi sekali bisa jadi 2 kali belum tahu ya kemudian tugas 2 adalah tugas setelah setelah UTS setelah UTS jadi sebelum UTS setelah UTS ada juga bisa jadi 1 atau 2 ya jadi minimal 2 tugas jadi 1 tugas sebelum UTS dan 1 tugas setelah UAS jadi tujuannya untuk apa namanya memberikan pemahaman yang lebih lebih banyak melalui permasalahan permasalahan yang bisa di eksplorasi lebih lanjut ya jadi itu proporsinya 20-20 ya 20% 20% kemudian ada UTS 20% kemudian kemudian UTS 20% nah kalau 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 semua poin dari kontrak perkulian ini kalian ikuti dengan baik ya harusnya ya seharusnya semuanya oke saja baik-baik saja gitu ya jadi ini dirancang sebenarnya sulit untuk tidak lulus karena katakanlah jadi saya akan mengulangi ini sudah bahwa proses 60% sesuai dengan aturan assessment itu 40% jadi harusnya tidak masalah ya kemudian jadi semua semua mahasiswa harus mengikuti semua butir yang saya sebutkan tadi nah pada saat login kalau kita karena kita menggunakan WebEx ya jadi gunakan name lengkap dan nama lengkap jadi contoh misalnya seperti ini jangan disingkat ya jadi misalnya kalau kalian menyingkat seperti ini akan menyulitkan saya misalnya begini kalian tulis ya anda kata begini jipong atau apalah gitu ya poin saya bukan disininya tapi disini ya nanti kita sulit saya sulit mengecek presensi kalian jadi risikonya adalah bagi yang namanya tidak sesuai mungkin tidak akan tercatat sehingga kalian rugi gitu ya ruginya dimana jadi kalau sampai banyak kejadian begini ya jadi misalnya ada dua orang yang kosong tidak mengisi meskipun dia online saya tidak tahu itu siapa gitu ya saya tidak bisa menduga karena ada banyak orang yang bisa saja mungkin ada yang namanya salah salah ketika itu pengalaman saya beberapa kali jadi perhatikan baik-baik kemudian selalu cek halaman ini ya awas unudacid karena semuanya akan saya update disini silahkan cek sendiri ada informasi apa kecuali informasi itu urgent atau mendesak saya akan posting itu di WA Group yang sifatnya ini ini PR sudah saya ini agar segera kalian cek misalnya karena dana-nya cepat gitu ya misalnya atau hal lain misalnya yang perlu segera saya ini itu baru saya ini kalau tidak kalian punya ini yang punya urusan sendiri untuk mengecek wasa masing-masing dan tidak usah mengandalkan teman ya cek sendiri aja disini akan ada tanggal update kalau dia berupa file atau materi gitu ya kemudian informasi lain nanti akan saya sampaikan oh ada quiz silahkan kalian isi gitu nanti akan impunya menyusul bisa saya sampaikan lewat WA Group atau kalau kalian rajin sebenarnya tidak perlu ya tapi sekali lagi saya tetap akan ini untuk yang sifatnya mendesak dan penting kemudian kalau karena segala tugas akan di upload disini jadi sebenarnya tidak akan ada ini ya bisa karena sistem sudah akan mencatat semua jadi tidak ada ini berlaku untuk yang offline sebenarnya saya lupa ini tapi setidaknya kalau ada keterlambatan karena sakit karena kebetulan tidak bisa itu tolong beritahu saya jadi itu hal yang mungkin bisa saya pertimbangkan dengan alasan-alasan tertentu jadi intinya komunikasi kemudian nilai tentu saja mengikuti standar ini MSU berapapun di sana dan selama ini memang lebih banyak menguntungkan mahasiswa artinya kalau kita membuat signal ini masuk di MSU jadi pengalaman saya dulu memang lebih pro ya karena ada beberapa nilai yang misalnya mendekati yang antara misalnya B dan C lebih cenderung kalau yang dulu hitungan kita manual itu C tapi bisa jadi B saya harapkan saya juga begitu oke jadi kalau ini misalnya berlanjut anda sakit sekali dua kali tidak masalah karena ada hak untuk tidak hadir 25% kalian boleh tidak hadir kan gitu ya jadi kalau misalnya lebih katakanlah lebih dari separuh itu mungkin harap memberikan sebuah keterangan sakit atau bukti lain yang sah gitu biar kita sama-sama maklum sehingga apakah misalnya kita berikan kalian perpanjangan atau apa kalau ada ya mendobankan sih tidak ya saya tidak ingin terjadi hal seperti ini mendobankan kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa mengikuti perkulian dengan baik dan apa namanya dan semuanya dalam apa namanya dalam kondisi yang ya dalam kondisi yang mampu lah gitu ya mampu dalam dalam hal baik secara kondisi fisik maupun dalam kejiwaan tidak ini mudah-mudahan tidak ada hal seperti itu jadi kalau ada tolong beritahu saya oke hal lain tidak ada yang spesial hanya itu saja yang penting ini ya yang saya tekankan ini karena ini akan membantu kalian sebenarnya kalau saya sih tidak terlalu mempermasalahkan tetapi akan kesulitan bagi saya ini jadi kalau kalian tidak terdeteksi tidak tidak terdeteksi tapi kalau kalian tidak apa namanya tidak menulis dengan benar kalau ada NIM-nya salah risikonya di sini tidak akan tercatat apalagi ada dua NIM yang berbeda gitu kadang-kadang saya bisa mencek tapi itu menghabiskan waktu dan saya tidak mau lama-lama gitu ya oke jadi saya rasa itu saja apakah ada pertanyaan dengan poin-poin yang saya sampaikan silahkan kalau ada keberatan atau apa bisa di kolom chat nanti kita bisa diskusikan ada apakah ada pertanyaan ada yang inginkan tentang kontrak perkulian itu apakah semuanya setuju atau bagaimana setuju Pak setuju Pak setuju Pak kalau ada yang keberatan silahkan kita bisa diskusikan oke gimana oke ya ya baik baik ya Pak setuju ya baik baik karena jadi gini ya apa namanya ini kali kedua kita bertemu setelah mentah kuliah yang ilmu-ilmu dasar farmasi dan ini mentah kuliah yang kedua gitu ya jadi saya harap komunikasi kita lebih baik ya kalau memang ini dan saya rasa kalian juga semester kemarin sudah lumayan oke komunikasi cuma apa namanya saya tidak bisa menolok begini saja jadi saya dialog dengan kalian ini salah satu tantangan kita online oke baik jadi hari ini kita akan bicarakan konsep dasar statistika seperti apa jadi kita akan melihat sekilas metode ilmiah itu apa sih sebenarnya gitu yang akan sering kalian pada dasar kalian gunakan dalam apa namanya dalam perkuliahan di farmasi mungkin melakukan satu persoaban ilmiah di lab gitu ya dan seterusnya apapun itu kelihatan-kelihatan yang entah kelakangan dan seterusnya kemudian kenapa kita membicarakan statistika statistika itu apa kita akan melihat lagi apa itu sampel apa itu populasi dan bagaimana kalau kita membandingkan sampel dan populasi gitu ya misalnya apa itu sampel populasi sejauh mana perbedaan sampel dan populasi misalnya kemudian ada apa yang disebut dengan statistika deskriptif dan ada juga yang disebut dengan statistika inferensial ya statistika deskriptif secara umum memberikan gambaran tentang apa yang bisa diberikan oleh data ya yang paling gampang adalah menghitung mean median modus gitu ya atau mean atau median di tengah median di tengah juga tapi selada tadi urutkan gitu ya kemudian modus nilai yang paling sering muncul atau misalnya yang lain adalah simpangan baku gitu ya nilai maksimum nilai minimum rentang atau range dan lain-lain apa yang bisa dilihat dari data jadi kita berusaha mendeskripsikan itu entah melalui tabel kemudian melalui grafik melalui diagram dan apapun itu kemudian nanti kita akan bicarakan statistika inferensial jadi bagaimana kita melakukan pengukuran apa melakukan pengujian hipotesis terhadap suatu apa yang disebut dengan parameter populasi gitu misalnya kita meneliti kandungan suatu zat tertentu ya apakah dia bersifat tosik atau tidak misalnya dalam kita hipotesiskan misalnya zat tertentu kandungan misalnya mengandung tosik gitu misalnya dan versus hal alternatif misalnya nanti hipotesis alternatif tidak mengandung gitu ya tidak mengandung toksik atau tidak positif toksik dan seterusnya kemudian apa itu statistik dan juga parameter ya kemudian kita akan ujakan keacakan dan variabilitas ini apa ini keacakan itu apa dan variabilitas itu apa jadi keacakan adalah sesuatu yang dilakukan sedemikian hingga semua semua ya semua semua objek yang kita teliti memiliki peluang yang sama untuk muncul gitu ya itu yang disebut dengan aca ya aca atau random kemudian variabilitas itu apa secara sebesar prioritas adalah sesuatu yang apa namanya memiliki perbedaan atau keragaman ya dalam dalam suatu objek gitu ya misalnya kita meneliti misalnya berat berat apel gitu ya apel A dan apel B itu mungkin memiliki variabilitas dalam bentuk misalnya ada yang bentuknya seperti apel yang benar-benar apel yang kita bayangkan ada yang mungkin karena perubahan bentuk gitu ya ada yang tidak sempurna gitu ya mungkin ada yang terlalu besar dan itu namanya variabilitas kemudian kita akan membahas pengertian dan jenis-jenis data seperti apa data yang kita akan sering bicarakan apa itu data kualitatif misalnya apa itu data kualitatif ada data skala kontinu interval rasio dan lain-lain gitu ya kemudian bagaimana kita kalau ingin memvisualisasi memvisualisasikan data gitu ya tadi kita memisahkan misalnya diagram batang ada ada diagram lingkaran ada juga melalui apa namanya tabel dan lain-lain gitu ya jadi itu adalah upaya kita untuk mempelajari mempelajari data sehingga kita mempunyai gambaran awal jadi pada dasarnya separuh dari kuliah ini akan berhubungan dengan enggak separuh mungkin anggap sepertiga dari kuliah ini akan kita membicarakan deskriptif nanti kita bicara tentang peluang kemudian nanti akan bicara tentang ini secara impudensial dan bagaimana kita membuat suatu perancangan percobaan misalnya dengan yang sederhana kemudian ada analisis varian nanti yang akan kita bahas pada akhir-akhir pertemuan oke semua materi saya katakan akan saya upload di awasa dan silahkan cek sesering mungkin di sana nanti info kecuali info yang sangat mendesak atau krusial atau origin saya akan nipukan di UI di WA grup kita oke baik ini tadi sudah nah ini adalah ilustrasi yang bagaimana kita perlu mempelajari suatu metode ilmiah jadi misalnya ada suatu kasus dimana seorang dokter itu misalnya melakukan pengujian atau memeriksa pasien katakanlah ya dalam hal ini misalnya melakukan pengujian radiografi dokter ini mengumpulkan data pasien pada dasarnya kemudian data-data ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam melakukan tindakan pengobatan atau diagnostik berikutnya jadi pada saat seorang melakukan pemeriksaan ini sebenarnya yang yang dikumpulkan oleh dokter atau petugas medis katakanlah itu adalah data jadi pada saat pengambilan data ditanya misalnya berapa misalnya umur golongan darah kemudian tekanan apakah ada diwayat tekanan darah tinggi kolesterol berapa dan seterusnya berat badan tinggi dan lain-lain jadi data-data ini dikumpulkan nanti untuk membantu memberikan apa memberikan gambaran bagaimana saya akan lakukan diagnostik atau pengobatan berdasarkan informasi yang diberikan oleh pasien tentu pertanyaan bagaimana cara dokter ini memutuskan apa yang akan dilakukan bagaimana caranya dalam memutuskan itu dokter bisa saja menggunakan apa yang dia sudah pelajari selama menempuh pendidikan sebagai dokter jadi pendidikan dokter itu dia mempelajari ilmu yang sebenarnya tidak semuanya original dari atau asli dari apa yang dia pelajari saat itu tapi dia berdasarkan pada ilmu yang sudah diperoleh oleh orang lain jadi tidak ada yang betul murni disitu jadi berdasarkan pada pengetahuan terdahulu penelitian orang lain dan lain-lain jadi sumber-sumber ini banyak jadi salah satunya adalah literatur dan sumber-sumber lain yang relevan dengan kondisi saat ini misalnya lewat internet jadi ketika mendapatkan pendidikan menjadi seorang dokter maka literatur atau penelitian hasil penelitian orang lain yang disajikan melalui buku jurnal majalah ilmiah proceding dan lain-lain bentuk-bentuk sumber-sumber kedua ini adalah menjadi dasar pengetahuan dokter sama seperti kalian menjadi seorang yang apotekar mungkin nanti orang yang mendalam informasi tidak murni meneliti itu dari nol tidak jadi berdasarkan pada apa yang sudah dilakukan orang lain meneliti apa yang sudah dilakukan orang lain kemudian pada saat pembelajaran kalian melakukan suatu percobaan atau suatu eksperimen di lab untuk misalnya membuktikan klaim orang lain atau kalian disuruh oleh dosen misalnya untuk melakukan penelitian ini gimana hasilnya kira-kira seperti apa sesuai dengan hipotesis bisa seperti itu atau mencari sesuatu yang betul-betul baru misalnya nah bagaimana caranya nah tadi sekali lagi apa yang kita pelajari sekarang termasuk dalam semua cabang ilmu matematika tidak tanpa kecuali juga berdasarkan pada apa yang diperoleh atau yang sudah dikembangkan orang lain disajikan dalam bentuk ilmu dalam bentuk suatu buku manjalah atau apapun itu bentuknya kemudian kita pelajari sehingga disini kita sebenarnya menggunakan apa yang disebut dengan cara berpikir deduktif dari umum ke khusus jadi orang sudah meneliti itu sebenarnya itu menjadi suatu fakta yang ini kita terapkan pada suatu kasus prinsip-prinsip umum yang kita terapkan pada suatu khusus ini yang bertujuan untuk memperoleh keputusan terbaik untuk pasien dalam contoh yang saya berikan tadi ada suatu cara berpikir yang kita kenal dengan cara deduktif artinya kita berargumen dari sifat umum ke khusus gitu nah atau dengan kata lain dari general ke spesifik atau general ke spesifik tentu saja kita juga bisa melakukan cara berpikir sebaliknya dari khusus ke keumum yang kita sebut dengan penalaran induktif atau inductive reasoning misalnya disini saya berikan contoh seorang biologiwan melakukan penelitian terhadap suatu spesies tumbuhan misalnya tumbuhan dan dari apa yang diamatinya dia berusaha membuat kesimpulan yang rasional tentang apa yang terjadi secara umum jadi misalnya katakanlah kita melakukan suatu penelitian daun seledri misalnya dianggap mampu menurunkan kolesterol seperti itu misalnya apa dasarnya yang bersangkutan melakukan itu dan menimbulkan bahwa misalnya daun seledri misalnya menurunkan kolesterol ya mungkin yang bersangkutan mengambil satu mengambil beberapa sampel daun misalnya misalnya kemudian diantikan ekstra kemudian dilakukan percobaan terhadap ya tikus kelinci atau apapun ke hewan kemudian mengamati ya yang satu diberi perlakuan tertentu yang satu lagi diberi perlakuan yang lain misalnya yang satu lagi tanpa melakukan perlakuan misalnya dan dari situ melakukan satu analisis menggunakan salah satunya menggunakan statistika dan pada akhir percobaan kemudian yang bersangkutan menyimpulkan bahwa oh ternyata seledri mampu menurunkan kolesterol misalnya nah kemudian dari situ dikembangkan oh ternyata seledri memiliki potensi untuk menurunkan kolesterol gitu jadi dari hanya kasus spesifik dia membuat kesimpulan general gitu nah sebaliknya yang tadi kalau general ke spesifik yang gejala misalnya apa yang sudah banyak orang tahu bahwa gejala demam seperti ini panas badan dan seterusnya gitu ya misalnya kemudian kalau dokter ini menerapkan kepada orang yang baru orang yang tidak dia ketahui dan memiliki gejala atau simptom seperti yang dipahami sebagai demam maka dia bisa mengatakan oh ini kamu demam pasien ini demam atau atau orang ini kemungkinan besar demam gitu dan gejala-gejala lain yang itu sebenarnya orang sudah menjadi pengetahuan umum sifatnya umum kemudian dia menerapkan ke subjek atau objek disini ya yang yang spesifik gitu ya oke nah jadi seperti itu cara berpikir dari ini jadi yang deduktif kemudian ada yang secara induktif oke ini apa ini ini adalah suatu data ya data yang apa namanya saya perbesar aja jadi oke gak terlalu kelihatan yang dibawah oke mudah-mudahan cukup oke data tentang kanker payudara jadi ada statistik dan fakta gitu ya jadi ini adalah data tentang kasus baru kanker payudara yang akan diagnosik jadi jadi ada kasus sekitar 232.670 ini kemungkinan di Amerika Serikat ya datanya ya jadi kemudian dikatakan disini oke saya akan terbesar aja sih satu dari delapan wanita yang akan hidup sampai umur 70 akan apa namanya ya akan memiliki semacam ya risiko mengidap kanker ya dalam dalam hidupnya gitu jadi satu dari takpang gitu kemudian disini dikatakan kanker payudara berkontribusi sekitar 30% dari kanker pada wanita gitu ya nah ini adalah berupa statistik ini namanya statistik yang sering kita lihat dan terutama misalnya di media sosial gitu ya angka ini satu dari lapan ini adalah misalnya pengguna merek alat kejantikan tertentu atau apa gitu ya seperti itu statistik yang yang sering digunakan dalam iklan baik dalam televisi misalnya atau dalam internet misalnya ini lebih dari 28 juta orang yang hidup di Amerika adalah penyintas kantor kantor payudara gitu misalnya nah disini ada semua fakta yang pertanyaan kita adalah ini sebenarnya apa benar apa tidak atau ini hanya klaim yang dibuat agar 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 orang menjadi lebih perhatian atau malah menjadi tambah panik gitu ya jadi cara penyajian seperti ini banyak terjadi dan kita tidak tahu ini benar atau tidak atau apakah ini dibuat terlalu berlebihan gitu ya nah ini misalnya kanker payudara kematian laju kematian akibat kanker payudara menurun sejak tahun 1989 ya karena deteksi awal dan juga perbaikan dalam dalam pemberian atau perlakuan terhadap pasien gitu mungkin ya disini jadi disini dikatakan apakah benar begini gitu jadi banyak hal yang sebenarnya kita kita apa namanya kita ingin selidiki ya dan menuntutkan pemahaman statistika sebenarnya gitu tentang bagaimana ini data yang digunakan gitu jadi apa benar satu di antara delapan ini dimana apakah di seluruh negara bagian di Amerika sedekat misalnya kalau ini contohnya di Amerika sedekat atau dia peneliti ini mengambil sampel dimana sehingga bisa menyempurkan satu di antara delapan orang yang akan hidup sampai 70 tahun akan mengidap atau memiliki ini apa namanya memiliki kemungkinan untuk mengidap kanker dalam sepanjang hidupnya gitu nah ini adalah data-data yang disajikan berpapakta dan kadang kita lebih lebih suka lebih ini lebih suka kalau mendengar angka yang yang tinggi seperti ini oh ya benar mungkin sekitarnya jadi ya seperti yang saya katakan tadi bisa jadi kita takut atau menjadi jadi panik gitu ya karena bisa jadi ini adalah misinformasi benar apa tidak gitu ya kemudian disini apa peran statistika adalah sebagai ilmu atau sains yang merancang sudi atau percobaan yang tahapannya misalnya dari mengumpulkan data kemudian memodelkan atau menganalisis data tersebut sehingga kita bisa mengambil keputusan ya kemudian setelah mengambil keputusan kita kita jadikan itu akan menjadi informasi kemudian informasi itu akan menjadi pengetahuan atau knowledge nah nah disini peranan penting statistika kalau saya garis bawah disini adalah ini statistika akan sangat berperan penting kalau atau tak kalah informasi yang tersedia itu terbatas dan terbatas dan bersifat berubah-ubah gitu apa namanya satu yang sifatnya variable dikatakan juga bahwa statistika ini adalah seni seni atau art dan sains dalam merancang studi dan menganalisis data yang yang tujuan utamanya menerjemahkan data menjadi knowledge atau menjadi pengetahuan gitu jadi kita bisa katakan bahwa setidaknya ini serta sika adalah seni dan sains belajar dari data begitu banyak hal yang bisa kita belajar dari data nah itu salah satu yang menjadi apa namanya pekerjaan utama jadi seorang statistikawan jadi ini seni dan sains belajar dari data nah secara umum ada empat tahapan dalam statistika jadi yang pertama mendefinisikan masalah atau defining the problem masalahnya seperti apa hipotesisnya seperti apa kemudian mengumpulkan data kemudian meringkas data kemudian mengalisis data dan menginterpretasikan analisis kemudian mengomunikasikan hasil jadi dari mendefinisikan masalah mengumpulkan data kemudian meringkas menganalisis kemudian interpretasi analisis tersebut dan mengomunikasikan hasil nah jadi jadi kalau tadi misalnya masalahnya apa jadi kalau lihat dari contoh tadi misalnya kita ingin tahu apakah misalnya bagaimana cara apakah misalnya seledri seperti yang saya berikan contoh tadi bisa menurunkan kolesterol misalnya itu masalah jadi kita mempunyai hipotesis bahwa seledri mampu menurunkan kolesterol itu misalnya masalahnya kemudian kita kumpulkan data jadi kumpulkan apa namanya ya katalah disini kolesterol kolesterol apedat daun seledri ini kemudian objek penelitian apa seperti misalnya tikus atau klinci atau apapun itu lakukan eksperimen dari eksperimen itu dicatat berupa nanti hasilnya berupa tabel ini perlakuan A perlakuan B perlakuan C dan ada suatu tabel lain lagi yang isinya tanpa perlakuan misalnya atau yang kita sebut dengan placebo kemudian disitu diisi dengan konsentrasi sekian mili misalnya perlakuan A yang B sekian mili C dan seterusnya atau dengan bahan lain misalnya mana yang lebih efektif lakukan percobaan setelah diperoleh diringkas datanya misalnya rata-rata apa namanya penurunan kadar kolesterol pada hewan tadi misalnya tikus atau klinci atau apapun itu yang saya katakan tadi yang diringkas datanya seperti apa kemudian kita analisis lebih lanjut apakah hipotesis kita mendukung apa namanya apakah berdasarkan eksperimen mendukung hipotesis atau tidak kemudian interpretasikan analisis yang kita peroleh tadi baru kita komunikasikan hasilnya hasilnya dalam bentuk laporan misalnya oh ternyata berdasarkan laporan ini berdasarkan penelitian yang kita lakukan kolesterol misalnya mampu menurunkan mampu diturunkan oleh seledri atau daun seledri mampu menurunkan kadar kolesterol jadi tahapan-tahapan ini sebenarnya adalah mirip dengan tahapan ilmiah jadi pada dasarnya mencari atau mendifisikan masalah kemudian kumpulkan data disini kumpulkan data ringkas data ringkas data dan analisis kemudian interpretasi dan komunikasikan oke ini apa ini ya jadi ini adalah suatu iklan kecantikan ini saya tidak endorse apa-apa ya jadi hanya memberikan ilustrasi bahwa iklan itu kadang-kadang membuat sesuatu yang awalnya tidak tidak kita mungkin tidak tahu tidak suka bahkan sekalipun ya menjadi suka atau malah tertarik beli gitu ya mungkin inilah iklan apa ini ya saya tidak terlalu hafal masalah kayak gini tapi disini dikatakan bahwa ya maskara ini membuat alis menjadi 16 kali lebih tebal 16 kali bagaimana caranya membuat membuat lebih tebal bukan sorry bukan alis tapi bulu mata mungkin ya saya salah ini oke bulu mata lebih tebal nama sekali gimana caranya tapi begitu kita melihat iklan seperti ini karena sering ditayangkan kemudian kita sering pada saat mungkin browsing secara online kita lihat iklan ini berkali-kali menjadi tertarik awalnya tidak karena melihat angka ini 16 kali benar gak jadi penasaran ingin mencoba tapi apakah benar seperti ini kenapa dia menggunakan 16 kali disini kenapa tidak sekalian misalnya 32 kali misalnya atau jangan 16 kali atau 10 kali aja deh kenapa tidak disini apa dasarnya jadi disini kita belajar bahwa ketika kita melihat hal-hal seperti ini kita bisa kemakan ke yang lain bahwa akan akan banyak terjadi misinformasi atau dalam hal ini bisa jadi di apa namanya statistika itu disalahgunakan disalahgunakan untuk membuat suatu propaganda membuat suatu informasi yang tidak tepat dan lain-lain informasi palsu atau hoax dan lain-lain jadi kalau kita lihat ini ini yang sebenarnya terjadi jadi generally speaking claim itu menjadi tergolong dalam dua kategori emosional untuk misalnya menghilangkan apa akne itu jerawat yang dalam dua hari misalnya dan numerical 97% wanita akan melihat kulitnya lebih mulus dalam dua hari misalnya seperti ini jadi iklan ini misalnya menyasar dua hal jadi yang pertama adalah emosional kemudian yang kedua adalah numerical numerical nah disinilah disinilah kita perlu belajar statistika setidaknya biar paham bahwa ini benar apa tidak dari mana 97% ini wanita merasakan atau melihat kulitnya lebih mulus dalam dua hari itu misalnya jadi ketika kita melihat angka angka yang besar ya angka yang besar mungkin kita lebih tertarik saya yakin kalau kalian belanja ke suatu pusat perbelanjaan ada diskon 70% misalnya ditambah misalnya begini ya 10% oke siapa yang tidak tertarik untuk tidak mau beli jadi saya yakin kalian akan tergoda juga saya pun kena gitu ya tergoda juga diskon 70% kemudian ditambah lagi 10% itu yang model-model seperti ini ini kita tidak tahu sebenarnya bahwa angka 70% itu didapat dari mana berapa berapa harga sesungguhnya dari katakanlah kalau kita beli baju atau celana atau apapun itu pakaian awalnya di diskon ini kemudian di diskon lagi dari mana dia dapat keuntungan kalau kita berpikir seperti itu apakah tidak harganya dinaikkan kemudian di diskon 70% dinaikkan misalnya ya anggap saja 100% atau berapa gitu ya kemudian baru di diskon sehingga kelihatan jatuh harganya karena mungkin alasan cuci gudang atau lain-lain gitu ya seperti itu nah ini adalah sebenarnya bentuk dari bagaimana orang menyajikan informasi ya atau data yang kalau kita tidak awas kalau kita tidak paham itu bisa mengelirukan gitu mengelirukan untuk kita pahami ya jadi inilah salah satu contoh statistik ya dan kita cenderung kalau 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 membeli sesuatu atau melakukan pengambilan keputusan secara umum apabila angka yang diberikan itu besar maka kita cenderung setuju atau kita cenderung tertarik atau kita cenderung memberikan perhatian ya jadi seperti ini misalnya atau katakanlah misalnya harga suatu produk misalnya misalnya 999 gini ya mungkin 99 0 misalnya ya padahal ini kan sama seperti ini misalnya kita kita mau beli ini karena merasakan ini lebih kecil dari apa karena ini lebih kecil dari 1 juta oke karena ini merasakan ini lebih kecil lebih kecil dari 1 juta ya kan oke karena merasakan ini lebih kecil seperti ini kita tertarik membeli ini karena ini karena harganya lebih kecil padahal kalau kita lihat ini hanya selisih 10 rupiah misalnya sebenarnya ini sama saja tapi secara psikologi kita menganggap ini memang lebih kecil tapi keputusan kita membeli atau tidak itu akan terjadi apabila kita melihat ini dibandingkan dengan tidak tahu bahwa ini jadi ini angka yang relatif besar sebenarnya apalagi dengan kondisi sekarang jadi kita cenderung tertarik membeli karena harga ini padahal kalau kita hitung nilainya 1 juta kan nanti belum ditambah pajak lagi jadi sebenarnya tidak terlalu kelihatan tapi ini menarik jadi yang ingin saya sampaikan adalah banyak fakta yang disajikan dalam statistika yang sifatnya bisa jadi mengelirukan kalau kita tidak paham atau kalau tidak tidak awas jadi kenapa kita belajar setidaknya satu media masa online cetak maupun televisi kadang-kadang memberikan informasi yang biasanya mengklaim suatu kejadian tertentu dengan cara yang meyakinkan tetapi buktinya tidak kuat jadi misalnya ini ini yang mungkin bisa kita lihat jadi suatu pemberitaan di televisi yang mengatakan bahwa setiap detik satu orang meninggal akibat narkoba atau katakanlah kandidat dalam suatu pemilihan umum memiliki elektabilitas yang lebih tinggi dari pasangan lawan politik gitu misalnya apa apa dasarnya buktinya mana dimana yang bersangkutan ada peneliti tersebut mengambil sampel gitu ya jadi seperti itu yang terjadi kemudian bagaimana kita menjustifikasi ini atau kembali ke petanyaan saya tadi bagaimana kita menjustifikasi bahwa itu benar datanya dimana berapa berapa besar yang diambil dan lain-lain bukankah kita akan jadi lebih ini lebih ya kalau ini setiap detik satu orang menikah kebenar kebenar atau yang mengambil data itu hanya menggunakan katakanlah rata-rata tanpa pertimbangan yang 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 pas misalnya gitu jadi ada beberapa hal yang harus kita pertanyakan nah itulah salah satu manfaat dari apa yang akan kita pelajari setidaknya oke jadi sasika akan berhubungan dengan hal-hal seperti ini nah seorang statistikawan namanya Alan Agresti mengatakan bahwa memahami statistika penting walaupun Anda tidak pernah menggunakannya dalam pekerjaan kenapa karena setidaknya memiliki pemahaman statistika yang baik dapat membantu kita dalam membuat pilihan yang lebih baik jadi penekannya lainnya pemahaman statistika yang baik dapat membantu kita dalam membuat pilihan yang lebih baik jadi kata kuncinya adalah membuat pilihan yang lebih baik jadi meskipun kalian tidak akan menggunakan nanti secara sadar mungkin ini tapi tidaknya kita mampu membuat pilihan yang lebih baik seperti itu secara besar ada beberapa alasan kalau kita lebih dalam lagi yang pertama kita ingin membuat keputusan yang benar berdasarkan pada data data yang kita miliki tahu data itu berasal dari mana bagaimana data itu diperoleh dan juga apakah data itu yang diperoleh itu secara sah atau valid itu pada dasarnya kemudian pada saat nanti kalian melakukan suatu penelitian dalam bidang untuk misalnya dalam hal ini entah tugas mata kuliah atau menjadi tugas akhir itu kalian perlu memahami misalnya atau menilai atau mengevaluasi pustaka-pustaka yang berhubungan dengan analisis data dengan cara yang cerdas karena banyak diantara artikel-artikel itu dibuat dengan argumentasi yang statistika yang tidak tepat atau bisa kita katakan argumentasinya bias itu alasan kedua kemudian kalau melakukan sesuatu yang lebih serius kita tahu kapan dan untuk apa kita bisa berkonsultasi dengan seorang seseorang dalam merancang suatu percobaan atau melakukan data yang sifatnya lebih kompleks nah ini adalah apa namanya ini sebelum pandemi ini adalah presentasi mitakuliah ini yang sebelum pandemi jadi mungkin kita juga tahu iklan ini ya hand sanitizer membunuh ada iklan seperti ini saya tidak tahu merahnya apa jadi tidak kita bahas merahnya jadi bukan beriklan ini hand sanitizer jadi hand sanitizer membunuh 99,99% kuman katakanlah seperti itu nah ini adalah kondisi yang terjadi saat kita melakukan ini di lab ya dalam lab tetapi di sini ditegakkan dalam setting dunia nyata mereka hanya membunuh hanya sekitar 46% dari germs atau kuman karena masih banyak yang lain dalam apa namanya di luar situasi lab jadi karena terkondisi apa namanya pertobaan itu jadi yang lain sudah dibuat bahwa jenis kuman yang ada di situ mungkin akan sangat minimal sehingga kita tidak bisa membedakan kalau ini diterakan dalam nyata menurut suatu penelitian hanya sekitar 46% misalnya seperti itu nah tersebut sekarang peranan ini lebih banyak saat pandemi seperti ini jadi yang jelas ini ini memberikan informasi yang jadi yang jelas apa namanya tidak akan sebesar ini tetapi mampu melakukan menurut apa namanya yang sumber yang saya ambil itu kurang lebih seperti ini kira-kira nah ini adalah juga sesuatu yang perlu kita kita awasi yang perlu kita berpikir dengan lebih terbuka seperti itu nah ini adalah contoh lain disini ada suatu grafik yang menunjukkan bahwa misalnya orang mengklaim bahwa antara tahun 1998 sampai 2012 diklaim terjadi pemanasan global tapi suhu menurun nah seperti itu ini benar atau tidak jadi perubahan temperatur udara global selama 1998 sampai 2012 yang jadi pertanyaan kenapa tidak apakah sesuai dengan kondisi saat ini gitu ya jadi kalau orang membuat sesuatu atau dalam hal ini tanda petik menyalahgunakan statistika itu bisa seperti ini kenapa karena kita tidak melihat seperti ini jadi andai kata data sebelumnya kalau ini kita sepenggal data tahun 1998 sampai 2012 kelihatan menurun ya kelihatan kalau kita garis ini namanya plot direct waktu atau time series dia akan kelihatan menurun tetapi sebenarnya kalau data yang diberikan lebih lengkap atau periodenya lebih panjang katakanlah dari 1980 sampai 2012 maka kita akan melihat hal yang sebaliknya jadi semacam trend meningkat dari tahun ke tahun justru ya kalau yang tadi adalah dari sini ya dari sini ke sini jadi kelihatan menurun jadi hal seperti ini adalah rentan terhadap penyalahgunaan informasi ya atau dalam hal ini statistika gitu jadi kalau kalau tidak melihat secara umum dengan horizon yang lebih panjang kita tidak akan tahu seperti ini nah apalagi kalau misalnya ditambahkan dari misalnya horizonnya diperpanjang lagi dari 1980 kemudian ini adalah 1900 oke seperti ini jadi dari tahun ke tahun selalu meningkat meskipun pada beberapa periode tertentu dia turun ya suhunya turun tapi tidak bisa dikatakan turun terus-menerus seperti ini ya turun oke nah ini adalah gambaran penting bagi kita untuk memahami bagaimana statistika kita gunakan untuk memberikan informasi yang yang benar nah dalam pelajari statistika ada dua kata yang sering disalahartikan jadi yang pertama statistik tanpa itu itu adalah pendugaan dari kuantitas numerik yang kita tidak ketahui misalnya saya juga mengatakan dari rata-rata median modus varian simpanan baku atau range atau nilai maksimum minimum kuartil 1 kuartil 2 dan seterusnya misalnya disini contoh misalnya rata-rata tinggi mahasiswa misalnya fungsi dipalmasi misalnya ini ini misalnya saya tidak tahu yang misalnya 165 cm nah kalau statistik tanpa tanpa A jadi itu adalah pendugaan tadi nah dengan A itu adalah ilmunya ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan pengorganisasian analisis interpretasi kemudian mempersembahkan presentasi informasi yang dapat dinyatakan secara numerik kemudian nanti menjadi suatu laporan berdasarnya kalau kita jadi ilmunya itu dari awal dari mengumpulkan mengorganisasi menganalisis menginterpretasi dan mempresentasikan informasi atau presentasi informasi nah itu adalah pengerjasasika kemudian langkah-langkah yang sudah kita bicarakan tadi kemudian ada beberapa hal yang bisa jadi menjadi semacam informasi yang salah apabila disalahgunakan atau misleading ya nah setiap identitas yang kita ukur dalam suatu studi disebut sebagai subjek ya subjek subjek itu bisa berupa orang atau individu ya pada jajah pendapat melalui pada suatu survei baik itu dari sekolah negara hari dan lain-lain banyak ya jadi setiap identitas yang kita ukur dalam suatu studi disebut dengan subjek kemudian populasi itu penumpulan kelumpulan semua subjek yang ingin diteriti baik disini misalnya kita tertarik dengan populasi mahasiswa parmasi misalnya kalau saya mengatakan populasi mahasiswa parmasi maka yang menjadi anggota dari dari populasi itu adalah kalian semua plus angkatan aktif angkatan kelas yang aktif dan sifat dari populasi ini relatif jadi ketika saya mengatakan populasi kalian adalah populasi mahasiswa parmasi tetapi kalian menjadi menjadi anggota dari populasi mahasiswa MIPA atau dengan angkatan kalian adalah sampel dari mahasiswa MIPA nah sebaliknya ketika saya bicara kembali ke tadi populasi mahasiswa parmasi angkatan kalian adalah sampel dari populasi mahasiswa parmasi jadi batasan itu kadang-kadang tidak jelas tergantung konteks jadi dengan cara yang sama saya bisa mengatakan mahasiswa MIPA adalah anggota dari mahasiswa universitas sudah sudayana dan bisa kita katakan sampelnya sampel dari mahasiswa universitas sudah ya kemudian di dalam pihak bisa menjadi populasi tergantung nah dalam praktik biasanya hanya memiliki beberapa data subjek yang menjadi anggota dan populasi subjek ini yang sebut dengan sampel jadi dengan batasan yang tadi yang sudah saya katakan tadi jadi sampel itu hanya bagian kecil dari populasi ya kemudian populasi bisa menjadi bagian dari populasi yang lain ya artinya populasi bisa jadi sampel gitu ya nah sehingga batasan ini batasan ini sifatnya relatif jadi kalau ini adalah suatu populasi kita ketika kita mengambil ini ini adalah sampel oke ini adalah sampel ini populasi baik kadang-kadang batasan ini batasan ini tidak jelas jadi kalau ini sesuatu populasi yang bisa kita ikut kita ketahui jumlah seluruhnya gitu ya sampel hanya bagian dari populasi tapi kadang-kadang populasi sulit kita definisikan ya misalnya kita ingin tahu misalnya ada suatu meteor yang jatuh ke bumi meteor yang jatuh ke bumi kemudian kita ingin tahu ini meteor kita katakan sampel misalnya dari semua meteor yang ada di di luar angkasa nah berapa populasi meteor kita tidak tahu kita tahu tidak pernah bisa mengukur karena jumlahnya mungkin tak beri tidak tahu tidak tahu berapa seperti itu nah di lain pihak kita juga bisa mengetahui populasi seperti tadi jadi populasi mahasiswa Universitas Sudayana misalnya katakanlah 5.000 misalnya dari semua program studi yang ada di Universitas Sudayana kita mengambil sampel misalnya 200 maka saya ambil sampel 200 secara acak misalnya saya katakan dari semua prodi ya semua prodi katakanlah ada 70 berapa sih prodi 72 saya lupa angka pasti sekarang mungkin ada yang pertama jadi dari sekian banyak prodi kalau untuk mengambil katakanlah 200 atau 500 sekalipun kita anggap per prodi misalnya sama kita ambil berapa 500 500 dibagi 72 yang saya ambil begitu atau saya hanya ambil sampel mahasiswa MIPA maka sampel mahasiswa MIPA diambil 200 misalnya 200 yang diambil dari MIPA lagi dibagi menjadi berapa prodi MIPA atau acak saja pada saat saya menemukan mahasiswa kalau kebetulan saya mahasiswa MIPA saya ambil bisa jadi skemanya seperti itu dalam mengambil sampel tetapi disini yang ingin saya katakan bahwa populasi dan sampel ini bisa jadi sesuatu yang populasinya bisa dihitung atau bisa juga tidak kita tidak tahu jumlah pasinya berapa nah dalam konteks ini misalnya entah melakukan misalnya sensus penduduk untuk mengetahui data populasi di Indonesia dan jumlah penduduk Indonesia pada sensus 2020 adalah sekitar 270 juta sekian sekian ibu lagi bisa kita katakan 270 jutaan gitu ya itu adalah data populasi data populasi jadi orang Indonesia kalau 10 tahun lalu kita mengenal kita tahu bahwa jumlah populasi kita mungkin sekitar 250-an sekarang berarti selama 10 tahun bertambah menjadi sekitar 20 juta gitu ya jadi itu data populasi dan kalau kita melakukan penelitian tentu kita tidak mungkin mempunyai power kekuatan atau biaya sebesar itu untuk mencari data populasi misalnya sehingga kita mencari sampel nah disitulah mulai apa yang saya katakan tadi peranan dari statistika disini jadi ketika kita mengambil sampel dan ingin membicarakan populasi maka kita bisa menggunakan statistika gitu ya seperti percobaan yang saya ilusiasikan tadi misalnya apakah misalnya daun seletif bisa menungguan kolesterol jadi itu sebenarnya akan kita yang simpulkan nanti bahwa daun seledri daun seledri secara umum bukan seledri yang saya ini saja jadi dari induktif itu tadi kita mengambil sampel lalu kita buat kesimpulan secara umum jadi itulah tadi kenapa saya mengatakan ini yang disini ya ada tadi saya ya ketika ini disini jadi ketika informasi yang sedia terbatas artinya dan bersifat variabel jadi kita informasi dari sampel itu kan memang sebenarnya terbatas karena untuk mengambil sampel itu kan perlu biaya biaya tenaga waktu tenaga dan biaya oke seperti ini nah sampel adalah bagian dari populasi yang mana kita atau berencana punya datanya dan sebenarnya dipilih secara acak dalam praktiknya kita mendefinisikan populasi dengan baik atau well defined tetapi pada kasus yang lain berapa misalnya himpunan orang atau bisa kita hipotisikan tapi kita tidak tidak bisa sebutkan oke jadi begini sampel ini bisa juga kita pandang sebagai hal yang hanya dimungkinkan untuk kita lakukan jadi misalnya begini apakah ada suatu pencemaran di laut ya katakanlah katakanlah pencemaran akibat perusahaan yang membawa minyak 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 bumi apa namanya mencemaran di laut kita ingin melihat apa saja dampak dari dampak dari tumpuhan minyak tersebut terhadap misalnya biota laut tentu saja kalian tidak akan bisa menampung jadi kalian ambil laut itu semua kemudian dibawa kelab gitu ya dibawa kelab kemudian dititik tidak gitu satu-satunya cara adalah mengambil sampel jadi ambil pada beberapa titik yang konsentrasi minyaknya tinggi mungkin yang lain agak renak kemudian ada yang sedang dan seterusnya ambil beberapa titik misalnya teliti kehidupan atau biota yang ada pada tumpuhan tersebut bawa kelab kemudian simpulkan nah kan itu yang kita lakukan jadi tidak meneliti semua kemudian selain itu ada informasi disini saya mengatakan bahwa kadang-kadang kita sulit mendapatkan populasi jadi misalnya terutama untuk data yang sifatnya sensitif jadi kalau saya tertarik misalnya sampel orang-orang yang menghidap misalnya AIP AIDS itu sangat sulit kenapa? karena itu orang tidak akan mau terbuka saya menghidap ini atau saya menghidap AIP atau ini kasus yang lain misalnya atau kasus misalnya saya adalah penghidap penyakit ini jadi itu sulit dideteksi atau misalnya orang itu punya kelayanan seksual misalnya jadi disitu sampel sulit kita definisikan seperti apa sampelnya kadang tidak diperoleh jadi tantangannya banyak sebenarnya tetapi dalam hal ini kita tidak berpikir sejauh itu cuma dikatakan bahwa sebagai bagian dari populasi kita bisa mengambil sampel kalau tadi saya membicarakan pengaruh suatu obat misalnya dalam hal ini suatu percobaan dilakukan untuk melihat atau menguji pengaruh obat terhadap penurunan kolesterol maka populasi bisa kita definisikan sebagai misalnya semua orang dengan kolesterol tinggi yang mungkin sudah mendaftarkan diri untuk di apa namanya di tes atau dicoba kemudian kumpulan orang ini bisa kita tidak sebutkan secara khusus oke jadi itu adalah populasi nah tadi pada awal pembicaraan saya mengatakan ada dua bagian statistika yang kita baca deskriptif berupa berupa seperti tadi ukuran-ukuran seperti rata-rata yang disebut dengan statistik tanpa A statistik min median modus kemudian hal-hal masih banyak ukuran yang lain nah tujuan utamanya adalah mereduksi data menjadi ringkasan yang sederhana tanpa berusaha mengaburkan atau distorsi atau kehilangan banyak informasi nanti di bagian belakang pada bagian-bagian akhir matahari kita akan mempelajari bagaimana kalau kita mengambil kesimpulan atau melakukan suatu prediksi misalnya menggunakan apa yang disebut dengan metode statistika inferensial jadi kita melakukan apa yang disebut dengan uji hipotesis nanti uji hipotesis kemudian melakukan suatu pengujian menggunakan suatu yang disebut dengan statistik uji kita menguji hipotesisnya apakah hipotesis kita ditolak atau diterima seperti itu nanti yang kita bicarakan kemudian kita mengenal sampel tadi sebagai bagian dari populasi kemudian kita mengenal populasi tadi dan disini ada yang disebut dengan parameter parameter adalah suatu ringkasan numerik populasi sedangkan statistik adalah ringkasan numerik sampel yang diambil dari populasi misalnya dalam suatu jajak pendapat pendapat tentang regulasi senjata kebukan kontrol di suatu daerah di Amerika Serikat yaitu di Florida 834 sampel diambil dari total populasi Florida dengan jumlah populasi penduduk sekitar 10 juta dari sampel tersebut 54% subjek mengatakan mereka lebih suka regulasi terhadap senjata artinya senjata itu diatur dibandingkan senjata itu dijual bebas nah disini persentase semua populasi penduduk dewasa Florida yang memilih regulasi terhadap senjata itu adalah apa yang kita sebut sebagai parameter nah tujuan kita mempelajari parameter adalah agar lebih paham populasi tetapi sayangnya nilai parameter sesungguhnya ini hampir tidak pernah diketahui jadi kita hanya bisa melakukan apa yang disebut dengan estimasi parameter estimasi parameter ini saja yang kita bisa lakukan karena nilai sesungguhnya kita tidak pernah tahu oke secara matematis kita bisa nyatakan dalam solusi pada dasarnya seperti ini fx dengan satu parameter yang kita sebut dengan teta yang kita bisa lakukan adalah mencari apa yang nanti kalau dalam secara teori disebut dengan teta topi kita menduga teta ini berapa itu yang kita bisa lakukan tapi nilai nilai dari teta yang sesungguhnya ini kita tidak tahu sesungguhnya ini tidak tahu jadi pertanyaan kita hanya bisa mengestimasi berdasarkan sampel baik pada metakul ini kalian tidak akan pelajari bagaimana melakukan ini tetapi hanya menggunakan saja hanya beberapa bagian kecil jadi tidak akan terlalu banyak ke teori hanya bagian kecil yang relevan nah dalam pengambilan sampel kacakan atau randomness itu memegang peran penting kenapa karena itu menjamin atau menjadi refleksi bahwa semua subjek dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk ikut dalam sampel nah ini penting karena percobaan yang baik itu bersifat seharusnya bersifat tidak bias jadi subjek dalam penelitian itu sedapat mungkin memiliki kesempatan yang sama tidak 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 ditentukan dari awal sehingga berlaku apa namanya kesimpulan yang kita ambil nanti berlaku umum berlaku bagi tidak 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 bias jadi ketika kita mengambil beberapa sampel lacak kemungkinan terdapat variabilitas sampel lacak yang satu dengan sampel lacak yang lain jadi kalau tadi saya mengilustrasikan misalnya Apple ada yang begini mungkin ada yang begini mungkin bentuknya ada yang gini ada yang misalnya ini hanya ilustrasi saja oke ini misalnya Apple seperti ini misalnya ada ke atas seperti ini jadi ini ada variabilitas seperti itu tetap variabilitas antara sampel lacak yang satu dengan sampel lacak jadi ini ambil sampel sampel ini ambil lagi ada variabilitas variabilitas yang diherapkan dari suatu sampel lacak ke sampel lacak yang lain dihikur oleh apa yang disebut dengan margin of error jika n itu menyatakan subjek dalam sampel pendekatan atau hampiran untuk margin of error kita bisa hitung sebagai seper akar n kali 100% disebut dengan margin of error jadi 100% itu sama dengan 20% misalnya seperti itu ya baik sekarang kita lanjutkan ke jenis-jenis data baik apakah ada pertanyaan sampai disini dulu kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom chat kalau tidak mau berbicara langsung jadi silakan sampaikan ke kolom chat ya oke permisi pak izin bertanya ya silakan silakan terima kasih pak waktunya saya doai Trisna izin bertanya pak mengenai parameter yang tadi bapak sempat sebutkan nah di contoh yang bapak berikan kan parameter itu 54% subjek menyatakan suka regulasi senjata gitu nah 54% itu adalah parameternya nah jika dilihat sisanya sisanya kan berarti 46% subjek menyatakan yang tidak yang bebas begitu nah apakah parameter itu hanya 1 54% aja atau 46% saja atau bisa dikatakan parameter dari dari populasi ini yaitu 54% dan 46% seperti itu pak baik terima kasih jadi oke ya ya disini ya ini kan jajak pendapatnya jadi oke baik mungkin saya terlalu sederhana menjelaskan ini jadi begini jadi disini parameter dalam dalam saya sikai itu disini sebut parameter ringkasan nombor oke tetatopi jadi gini ini terlalu teoretis kalau saya sebut tapi tetat tetat ini adalah apa yang disebut parameter dan parameter disini ya kita tidak tahu sebenarnya bentuk ini namanya suatu fungsi yang yang kita dekati untuk populasi dan seterusnya atau ini kemudian ini sendiri kita tidak pernah tahu tapi x-nya itu adalah data bisa kita hitung nah ini tetanya tidak tahu kita bisa lakukan apa yang disebut dengan pendugaan atau estimasi yang biasanya disebut secara teori disebut dengan tetatopi nah tetatopi ini bisa berbentuk misalnya rata-rata x bar nah itu yang ini makanya disebut dengan ringkasan numerik atau tetatopi ini bisa berupa bentuk dari ringkasan yang yang lain misalnya varian tadi ya sigma misalnya saya rasa kalian sudah tahu tapi nanti kita bahas ini pada pertemuan selanjutnya ketika kita membahas statistika deskriptif ya statistika deskriptif misalnya seperti ini dan bentuk-bentuk lain jadi dari laporatis 34 sampel ini 54 persen subjek mengatakan mereka lebih suka regulasi senjata dibandingkan dengan bahwa senjata itu dijual secara bebas jadi 64 persen 60 berapa jadi oh bukan 46 jadinya benar ya 46 tadi 46 jadi 46 persen 46 persen ini lebih suka ini ya nah nah kalau kita lihat sebenarnya angka 46 dan 54 persen ini sebenarnya tidak akan terlalu beda jauh ya karena selisihnya cuma 4 persen ya kalau kita anggap apa namanya ini kan ini kan hampir hampir mendekati sebenarnya antara 54 kalau kalau kita ini ini 46 seperti ini ya ini 46 katakanlah ada dua seperti ini kalau kita buat semacam diagram batang gitu ya yang setuju dan tidak setuju jadi sebenarnya hampir berimbang sebenarnya ya apakah tadi pertanyaan gimana saya lupa apakah ini parameter gimana tadi ya saya lupa tadi pertanyaan gimana iya pak baik jadi apakah penyebutan parameter itu hanya salah satu saja 54 persen atau 46 persen itu atau bisa keduanya disebutkan maksudnya parameter dari 834 sampel ini adalah 54 persen dan 46 persen seperti itu pak oke sebenarnya tidak ini ya apa namanya nanti begini apa namanya ini masih apa namanya ini hanya berupa presentase belum belum sebenarnya menjadi masih di perlu diproses lebih lanjut apa yang ingin dicari disini apakah misalnya ini atau ini hanya ini kan baru jadi jajak pendapat hanya mengatakan oh dia setuju tapi belum diteliti lebih lanjut jadi sementara secara kasar bisa dikatakan ya ringkasannya bahwa yang setuju sekian dan yang tidak setuju sekian tetapi sebenarnya kalau ingin lebih lanjut masih perlu ada proses lagi ya tapi apakah 54 persen parameter ini belum tahu sebenarnya jadi disini disini hanya mengatakan bahwa dari lingkasan apa namanya jari jajak pendapat itu separuh separuh lebih dikit ya menyatakan lebih suka regulasi senjata dibandingkan dengan yang tidak suka tetapi sebenarnya kalau kita lihat seperti yang saya katakan tadi angka 54 dan 45 persen kalau kita lihat sebenarnya itu hampir berimbang hampir berimbang coba kalau kita asumsikan ini kita bulatkan ini dua-duanya masih dekat ke 50 persen pada dasarnya gitu ya artinya tidak akan beda jauh kalau misalnya yang satu misalnya 75 persen disini 25 persen 25 persen misalnya nah ini baru kelihatan beda jauh terpolarisasi ya agak seperti itu ya tapi disini artinya pendapat mereka sebenarnya hampir berimbang sebenarnya karena 54 dan 56 persen itu tidak terlalu jauh bedanya jadi yang 50 persen yang ini lebih 4 persen yang ini kurang 4 persen pada dasarnya seperti itu tetapi jadi ini hanya memberikan informasi tentang proporsi sebenarnya nanti kita berusah ini jadi sementara saya belum apa namanya secara detail mengatakan jadi ini adalah masih proporsi belum kita bisa lebih lanjut oke mudah-mudahan membantu kita dulu nanti kita bisa ini karena nanti ada materi untuk tentang hal seperti ini oke oke nanti saya ini masih ada ini karena belum materi ini belum tapi secara besar bisa dikatakan apakah ini ringkasan numerik bisa diihat tapi apakah itu yang kita inginkan dalam pengetahuan ini saya belum tahu karena ini kan hanya ringkasan hanya proporsi atau persentase saja belum kelebih lanjut apakah itu yang memang dicari ringkasannya apa saja ini masih umum disini oke saya lanjutkan dulu ya nanti ya oke nanti kita bisa diskusi lagi ya oke baik yang tadi kalau jenis data secara umum ada kuantitatif dan kualitatif kuantitatif itu adalah data yang bisa kita nyatakan dengan angka dan menjawab pertanyaan berapa banyak ya berapa banyak dan variable kategorik atau kualitatif itu bertanya apa jenisnya menjawab pertanyaan apa jenisnya jadi tidak semua angka itu bisa menjadi variable kuantitatif ya hanya kalau bisa menjawab berapa banyak atau angka itu memiliki arti gitu ya jadi variable kuantitatif itu sifatnya bisa diukur ya dan kualitatif umumnya seperti tadi menjawab apa jenisnya jadi dia berupa kategori biasanya jadi secara besar saya ulangi variable kuantitatif dapat diukur dan dapat dihitung diukur dan dihitung diukur maksudnya menggunakan alat ukur yang misalnya tinggi badan itu diukur dengan menggunakan misalnya penggaris atau meter apa namanya alat ukur yang ini misalnya ada yang seperti ada di bus gas mas saya tidak tahu apa namanya atau menimbang berat badan itu harus diukur atau dihitung menghitung jumlah mahasiswa farmasi misalnya yang angkatan kalian angkatan 2020 misalnya dihitung atau misalnya menghitung jumlah apa buku obat atau apa nah sehingga disebut juga variable numerik skala atau metrik oke karena bisa diukur jadi bisa juga numerik skala atau metrik jadi variable yang diukur seperti tinggi badan itu secara teori memiliki sembarang nilai dalam suatu rentang terdiri dan diberikan istilah juga continue oke jadi yang diukur itu disebut dengan continue kemudian yang dihitung itu nanti disebut dengan diskret apabila jumlah jumlah tadi nilai variable tadi bulat atau nilai jumlah dalam ini jumlah kecil bulat kita katakan diskret atau diskontinue jadi cacah seperti jumlah orang jumlah buku jumlah orang tidak ada 1,5 tidak ada 1,36 jadi 1,2,3 dan seterusnya kemudian urutan dan magnitude memegang peran penting dalam variable diskret dan nilainya terbatas itu pada bilangan bulat saja ini saya juga contohkan tadi nah yang lain adalah suatu nilai yang tidak terbatas pada selang tertentu kita misalnya mengukur berat badan 60 kg misalnya variable ini dikatakan kontinu karena orang bisa saja memberikan berat badan 60,25 kg atau 60,5 nah mengingat kita melakukan suatu pengukuran terhadap summa nilai pecahan atau fraksional di dalam suatu selang maka nilai ini berada dalam suatu apa yang disebut dengan interval atau selang atau disebut dengan interval scale ya variable konditatif itu bisa berupa diskret dan continue itu kadang turban tinggi ya jadi apa namanya apa itu tidak terlalu masalah jadi karena kita tetap bisa menggunakan statistik yang sama-sama misalnya median median itu ukuran statistik yang disebut dengan statistik tangguh atau robas karena tidak tergantung tergantung pada data yang ekstrim gitu ya jadi nanti akan saya jelaskan akademik berikutnya kemudian yang berikutnya rasio jadi ada ada interval tadi ada rasio sekarang rasio adalah kalau rasio itu hanya dapat diambil apabila variable kuantitatif memiliki titik nol yang tidak sebarang atau non-abitary zero point bagi contoh misalnya skala temperatur celsius adalah skala relatif tetap dan bukan skala rasio jadi ini adalah salah satu contoh misalnya 50 derajat celsius tidak sama dengan tidaklah 2 kali lipat 25 derajat celsius kenapa ada penjelasan saya di situ dibaca di naskahnya namun skala Kelvin ada skala absolut sehingga kita bisa mengatakan bahwa 50 derajat 50 Kelvin ada 2 kali panas 25 Kelvin 50 Kelvin sama dengan 2 kali panas 25 K atau 25 Kelvin jadi artinya begini karena dia tidak memiliki titik 0 sembarang maka harusnya kalau 0 derajat celsius itu kan artinya tidak ada suhu harusnya kenapa bisa jadi ini kalau dibandingkan dengan skala lain Fahrenheit itu juga artinya 0 derajat celsius itu tidak sama dengan 0 derajat Fahrenheit misalnya jadi itulah alasan kenapa misalnya 0-nya tidak sembarang sehingga dia termasuk skala bukan skala rasio jadi termasuk skala interval jadi ada dua perbedaan jadi skala rasio apabila memiliki titik 0 yang sembarang jadi Kelvin di sini termasuk skala rasio tetapi celsius termasuk skala interval jadi karena tidak memiliki titik 0 yang sebarang oke nah selain itu parable kualitatif kita bisa bedakan menjadi kategori rendah sedang tinggi atau misalnya kalau kita bicara jenis kulit misalnya ada Asia hitam kaukasia atau misalnya sepeda motor mobil adalah semacam data yang berupa klasifikasi atau di sini kategorik nah kalau kita memiliki kesan urutan secara alamnya jadi misalnya orang mengklasifikasikan penyakit dalam skala 4 misalnya tidak sakit agak sakit sakit dan parah misalnya jadi kita memiliki ini lebih lebih kecil dibandingkan agak sakit lebih kecil dibandingkan sakit dan lebih kecil dibandingkan sarah misalnya ini disebut dengan skala ordinal ordinal kalau tidak ada kesan seperti ini maka itu disebut dengan skala nominal jadi Asia hitam dan kaukasia ini kita bisa katakan skala nominal karena kita tidak memiliki atau tidak memiliki asosiasi bahwa ini lebih kecil dari hitam lebih kecil dari kaukes ya tidak ada tetapi bahwa dia hanya memang burungnya kategori dengan cara yang sama ini adalah contoh nominal karena tidak tidak memiliki urutan secara alamnya jadi itu yang disebut dengan nominal tetapi kalau memiliki urutan secara alamnya maka dia disebut dengan variable disebut dengan ordinal oke variable nominal memiliki dua kategori yang kita disebut dengan dikotomus atau binar atau binari dan ada juga yang banyak kategori ya multi ya multi jadi khusus yang memiliki dua kategori disebut dengan variable nikotomus atau binar jadi misalnya ya tidak hitup mati gitu ya jenis kelamin laki-laki perempuan jadi kualitatif saya ulangi kualitatif dibirakan jadi ordinal dan nominal ordinal kalau memiliki susunan atau urutan alamiah dari kecil ke besar misalnya ya tadi tidak sakit agak sakit sakit parah atau misalnya dalam satu jajah pendapat tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju misalnya gitu ya tetapi apabila tidak ada urutan alamiah misalnya rendah sedang sorry misalnya jenis ras yasya hitam kaus kasia atau jenis kulit yang lain misalnya atau ras yang lain gitu ya makanya dia tidak dikatakan nominal jadi kalau ada order sekali lagi ada order atau urutan secara alamiah sebuah dengan ordinal kalau tidak sebuah dengan nominal itu untuk yang kualitatif nah selain itu kita memiliki ada istilah peribadah bebas dan tak bebas pengklasifikasian ordinal dan nominal itu kadang bersifat subjektif nah kalau kita ingin mengklasifikasikan misalnya pasien sebagai sangat cemas normal dan depresi ini kita bisa klasifikasikan sebagai ordinal tetapi orang lain juga bisa mengatakan ini sebagai nominal jadi disini sifatnya sedikit ambigu apakah dia masuk ordinal atau nominal orang bisa mengatakan ini tidak ada urutan ini karena ini hal yang berbeda misalnya tapi di lain pihak bisa juga kita menggunakan ordinal contoh lain adalah genotip diklasifikasikan pada skala nominal dengan ketiga kategori misalnya AA AB dan BB namun orang lebih suka atau orang menghitung jumlah alel A dan dinyatakan sebagai skala ordinal 0 1 atau 2 alel A jadi dia menjadi ordinal jadi ordinal dan nominal itu kadang bersifat relatif tergantung dalam konteks pendidian dan sejauh mana kita paham tentang variable itu sendiri jadi kita mungkin menganggap ini sebagai ordinal tapi orang lain atau pendidikan bisa menganggap ini menjadi nominal nah respon atau variable respon adalah variable tak bebas atau variable hasil atau dependent variable adalah suatu ukuran yang dipengaruhi oleh kondisi yang berbeda dan merupakan tujuan utama dari penelitian jadi responnya seperti apa jadi kalau tadi kalau kita membuat satu percobaan untuk melihat bagaimana pengaruh seledri terhadap kolesterol pada hewan tikus klinci atau hewan lain maka kadar kolesterol dalam hewan percobaan itu adalah objek utama yang disebut dengan respon dan kadar dari masing-masing katakanlah konsentrasi daun seledri itu disebut dengan variable bebas nanti prediktor karena dianggap memiliki atau bisa kita kontrol sehingga kita bisa melihat variasi yang ada pada respon pada kolesterol tikus atau hewan lain tadi jadi variable respon dipengaruhi kondisi yang berbeda yang disini adalah variable prediktor kita bisa mengendalikan dan bisa mengontrol sehingga memiliki variasi itu ada respon jadi secara garis besar kita bisa katakan begini kalau dalam satu percobaan ilmiah X bisa menyebabkan Y tanda petik menyebabkan M ini belum kausalitas yang pasti tapi X ini disebut dengan bebas ini disebut dengan tak bebas atau respon jadi kalau kita prioriasikan variable X maka Y akan berubah lebih seperti itu gambaran O kemudian ini ada beberapa yang apa namanya yang akan kita bahas mungkin nanti masih ada mungkin pertemuan selanjutnya jadi saya selesai waktunya sudah mau habis jadi nanti kalian baca dulu saya akan singgung ini sekelas sebelum nanti ada ini ya jadi ini tidak akan banyak harusnya hanya memberitahu seperti apa bentuk beberapa sisi yang akan kita bahas oke mungkin saya rasa cukup sekian dulu untuk hari ini sampai jam 12 betul Pak oke baik terima kasih saya rasa cukup sekian kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui WA Group atau jawabnya saya nanti kalau jawaban berlaku umum saya akan jawab untuk semua orang jadi kurang lebih begitu kalau ada yang kurang jelas ini ya silahkan kalian WA saya atau melalui ini WA Group atau pribadi oke saya rasa itu saja hari ini terima kasih kita akhiri ya selamat siang terima kasih